Untuk mengelabui polisi, seorang kurir narkoba di Palembang, Sumatera Selatan menyembunyikan ratusan butir pil ekstasi ke dalam ban mobil. Pelaku narkoba yang sudah lama diincar polisi tersebut diserkap saat hendak menuju Lubuk Linggal. Anggota setarkoba peristabes Palembang, persusaha payah mengeluarkan barang bukti pil ekstasi milik MDS yang disembunyikan dalam ban mobil. Saat dibongkar, polisi menemukan 800 butir pil ekstasi yang dibungkus dalam 7 paket siap edak. Pelaku diringkus petugas di Jalan Perintis Kemerdekaan Kejamatan Iyertimur Tiga Palembang saat hendak menuju Lubuk Linggal. Kepada polisi pelaku mengaku, barang-barang tersebut ia beli dari semua tempat yang berada di kota Palembang. Menurut kasat narkoba peristabes Palembang, pria 50 tahun ini sudah lama menjadi incaran polisi. Untuk saat ini masih kita pengembangan dulu, kita belum bisa untuk bilang apakah ini ada jaringan lain atau dari ngandalinya siapa, juga bisa kita bicarakan dulu, karena saat ini masih dalam hal penyelidikan. Atas perbuatannya, pelaku akan dicerat Undang-Undang Penyalahgunaan Narkotika dengan ancaman pidana 5 hingga 20 tahun penjara.